Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI melakukan pemeriksaan protokol kesehatan COVID-19 di Sarana Penampungan Sementara Pekerja Migran milik PT. Graha Ayu Karsa yang berlokasi di Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang. Seluruh sarana-prasarana dilakukan pemeriksaan secara ketat, termasuk menginterogasi calon pekerja migran untuk memastikan jaminan kesehatan. Langkah ini dilakukan menyusul dua pekerja migran yang dikirim dari jasa penyalur dinyatakan positif COVID-19 berstatus orang tanpa gejala oleh pemerintah Taiwan dan kini tengah dalam isolasi mandiri dan perawatan medis. Itulah yang kita ingin pastikan, karena setaiwan telah menetapkan 27 PMI pekerja migran Indonesia di Taiwan dinyatakan positif COVID-19. Saya datang ingin pastikan, satu, keselamatan jiwa, keselamatan kesehatan mereka harus mau tidak mau tidak tawar-menawar, perusahaan harus memberikan jaminan. Mau tidak mau tidak tawar-menawar harus melakukan PCR dan swab, bukan rapid. Kalau mereka tidak melakukan itu, maka kita akan merekomendasikan perusahaan ini ditutup, walaupun penutupan kemenangan jadi Kementerian Kendaga Kerjaan. Sementara pengelola penampungan calon pekerja migran berdali telah memenuhi prosedur protokol kesehatan terhadap setiap pekerja migran, baik saat di penampungan maupun sebelum berangkat. Termasuk pemeriksaan PCR dan antigen dengan hasil negatif. Ini Pak, kita selalu jaga jarak ya, social distancing kita jalankan. Kemudian kebersihan kita juga ada sediakan tempat cuci tangan, dan kemudian dengan sabun dan sebagainya kita ada lakukan. Secara berkala kita juga ada lakukan tes kesehatan ya, seperti rapid test, antigen, ya do. Dan bahkan di sini sebelum berangkat pun kita ada PCR, Pak. Jadi artinya semua ketentuan dari pemerintah dalam hal ini, khususnya BNP2TKI, sudah kita jalankan, Pak. Ada 12 pekerja migran dikirim dari 5 perusahaan penyalur, yakni PT Sentosa Karya Adi Tama berlokasi di Bekasi, Jawa Barat, PT Graha Ayu Karsa di Tangerang, PT Evita Melati di Sidoarjo, Jawa Timur, PT Eka Risti Adi Tama, Jawa Timur, serta PT Mitra Sinergi Sukses, sedangkan 15 lainnya masih dalam tahap konfirmasi. Herman Arief, Kota Tangerang, melaporkan untuk CTV Network.